salam selamat pagi saya dokter dion internis dari rumah sakit kristen mojo arno ini video saya yang ketiga mengenai covid-19 terima kasih untuk apresiasinya di video pertama dan kedua nah pertama-tama di video ini saya mau mengapresiasi teman-teman garda depan yang berjuang untuk melawan covid-19 your rocks man thank you so much terima kasih untuk perjuangannya untuk perlawanannya terhadap covid-19 ini dan kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati melindungi kita sekalian yang berjuang di bidang medis di garda depan bapak ibu saudara sekalian saya hanya ingin kembali mengingatkan bahwa penyebaran virus ini bisa kita tanggulangi bersama asal kita patuh tetap stay at home work at home dan nikmati kebersamaan di rumah bersama dengan keluarga tercinta dan satu yang saya ingin tekankan bahwa bapak ibu yang berobat berobat ke rumah sakit tolong jujur dengan kita bila memang anda ada keluhan batuk pilek sesak atau demam tolong jujur dengan kita ceritakan apa yang bapak ibu alami terutama apabila bapak ibu saudara sekalian pernah perjalanan ke daerah zona merah atau ke daerah yang sudah ada yang positif COVID-19 atau misalnya ada orang-orang yang datang dari daerah zona merah ke rumah ke tempat bapak ibu saudara sekalian tolong ceritakan kepada kami jangan ditutup-tutupi jangan juga membohongi kami karena itu sangat penting untuk kami menentukan apakah bapak ibu terpapar oleh COVID-19 atau tidak terpapar nah itu yang kadang-kadang seringkali mungkin pasien malu cerita atau pasien tidak mau jujur dengan dokter yang membuat malah kesulitan di kemudian hari dengan bapak ibu jujur dengan bapak ibu mau dengan rendah hati cerita kepada kami itu akan sangat membantu kami untuk kami memerangi COVID-19 ini bapak ibu sekali lagi saya berpesan bahwa lakukanlah social distancing ini dengan baik tetap tinggal di rumah jaga kebersihan jangan lupa selalu cuci tangan jangan lupa selalu membersihkan badan kalau dari luar dan juga satu lagi adalah makanlah makan yang berkisi supaya sistem imun kita tetap terjaga juga hindari stress hindari kepikiran yang terlalu berlebihan COVID-19 ini tidak akan menular tidak akan penyebarannya cepat kalau misalnya kita tetap tinggal di rumah oke bapak ibu sekali lagi selamat berjuang teman-teman medis teman-teman garda depan kami semuanya akan senantiasa berusaha yang terbaik untuk bangsa ini untuk Indonesia dan kiranya Tuhan menyertai melindungi kita Indonesia biar badai virus ini segera cepat berlalu Tuhan memberkati kita sekalian